Intro Seorang wanita bernama Hasna ini dengan menggunakan alat pelindung diri membagikan uang tunai kepada pemulung di kampung sumur kalender Duransawit, Cokerto Timur. Pada saat pembagian uang tunai berlangsung terjadi kerumunan. Tak hanya uang tunai, Hasna ini juga turut memberikan masker, nasi kotak, dan kalender. Dalam pembagian uang tunai ini, Hasna ini meminta kepada pejabat Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan nasi keluarganya di tengah masa pandemi COVID-19. Diketahui, Hasna ini merupakan sosok wanita yang viral di media sosial setelah menyatakan berjanji akan memotong 10 jarinya jika dirinya tidak bisa mengatasi banjir dalam kurung waktu 24 bulan. Dirinya pun mengajak gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk duduk bersama membahas persoalan yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya, Hasna ini akan memberitahukan cara kepada gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan banjir. Sementara warga mengaku senang mendapat bantuan berupa uang dan makanan. Pasalnya, ekonomi warga saat ini tengah mengalami penurunan lantaran adanya pandemi COVID-19. Warga berharap agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan yang diperlukan oleh warga, terutama sembako untuk kebutuhan hari-hari. Yang dibagikan ya ada nasi kontak, terus ada masker, karena kita memberitahukan kepada masyarakat bagaimana menggunakan masker dengan baik, terus memberikan sedikit berbagi kepada masyarakat. Ya, moga-moga seterusnya mendapat bantuan, bukan untuk saya doang, untuk masyarakat. Di Jakarta, Firda Palesi melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.